Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Taberani Education Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan 2 video saya sebelumnya Yaitu tentang tutorial path analysis dengan Fuse Yang part 1 nya yaitu input data Yang part 2 nya uji asumsi klasik Dan pada video sekarang yaitu part 3 nya yaitu uji T, uji F, dan R2 Uji T itu dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial Adapun pengaruh masing-masing variable X terhadap variable Y Nah ketentuannya jika T hitung lebih besar T tabel maka berpengaruh Atau jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka berpengaruh Jadi ada 2 standar yang bisa kita gunakan teman-teman Terserah kita mau pakai yang mana karena hasilnya akan sama teman-teman Nah sedangkan ini merupakan rumus menghitung T tabel dengan Axial Nah ini dia probability nya 0,05 Nah disini deck freedom nya jumlah sampel dikurang jumlah variable teman-teman Nah langsung saja Nah ini hasil uji T pada substruktural 1 teman-teman Nah tutorialnya ini dia karena saya sudah menguji terlebih dahulu untuk mempercepat video tutorial teman-teman Nah yang substruktural 1 X1, X2 terhadap Y1 teman-teman Jadi kita block X1 sampai Y1 Open SA question Kemudian ok Nah ini dia teman-teman lah Sama yang angkanya Nah sama teman-teman lah Oke jadi ini di copy Oke kemudian tinggal dipastikan teman-teman Nah Disini sebelumnya kita cari dulu T tabel nya Disini T tabel nya adalah 2,002465 Caranya Seperti yang rumus ini Pakai rumus ini teman-teman Nah ini dia perhitungannya Pada T tabel substruktural 1 Probability 0,05 Jumlah sampel ada 60 Jumlah variable ada 3 Kenapa ada 3 jumlah variable Karena ada X1, X2 dan Y1 Ada 3 variable yaitu gabungan antara X dan Y teman-teman ya Ataupun X, Y dan intervening nya Ini ada 3 Jadi pada substruktural 1 Terdapat 3 variable Maka Rumusnya Ini kita Saya cari ulang Sama dengan Sesuaikan dengan ini Tin V Kemudian buka kurung Probability nya 0,05 Disini Titik koma Titik koma Dig freedom nya Jumlah sampel dikurang jumlah variable Sample ada 60 Variable ada 3 60 dikurang 3 57 Tutup kurung Kemudian enter Ini dia 2,002465 Nah sama teman-teman ya Nah Untuk variable X1 Nah kita fokus Kalau kita bandingkan T tabel dengan T hitung T hitung dengan T tabel Minus disini tidak kita bandingkan Minus disini kita heraukan Minus di T statistik Kenapa Minus di dalam statistik Dalam T hitung ini Bukan menunjukkan jumlah Akan tetapi menunjukkan arah hubungan Teman-teman Jadi kalau kita bandingkan 7,185549 Lebih besar Lebih besar dibandingkan 2,002465 Dan signifikannya 0,0000 Lebih kecil Daripada 0,05 Maka Variable X1 Berpengaruh terhadap Y1 Dan ketika kita lihat Di statistiknya Di T statistik Ada minus Artinya Variable X1 Berpengaruh secara positif Eh secara negatif Teman-teman ya Nah X1 Berpengaruh secara negatif Terhadap Variable Y Teman-teman Nah Sedangkan X2 nya Statistiknya 1,100104 Lebih kecil Daripada T tabel 2,002465 Dan signifikannya 0,2759 Lebih besar Daripada 0,05 Maka X2 Tidak berpengaruh Terhadap Y1 Teman-teman Ini dia teman-teman ya Nah selanjutnya Ini langsung hasil uji T ya Ini dia teman-teman Uji F nya Nah Uji F Substruktural 2 Teman-teman Nah Uji F itu Yaitu Pengaruh secara Simultan Artinya Untuk melihat Adapun menguji Pengaruh Variable X Secara bersama-sama Terhadap Variable Y Teman-teman Nah Ketentuannya Jika F hitung Lebih besar F tabel Maka berpengaruh Atau Jika signifikan Di bawah 0,05 Maka berpengaruh Secara Simultan Teman-teman Nah Ini merupakan Rumus Untuk menghitung F tabel Nah ini Hasil uji F Substruktural 1 Teman-teman Nah Dari sini Yang kita lihat Adalah Angka yang ini Teman-teman ya Nah Sama ya Angkanya Teman-teman Nah F tabelnya Didapat Dari Ini dia Nah Probabilitynya 0,05 Jumlah sample Ada 60 Jumlah variable Ada 3 Nah 1 2 3 Ada 3 variable Kemudian Kita masukkan Rumus Ini siap Kita masukkan Rumusnya Sama dengan Nah Kita sesuaikan Dengan ini Teman-teman Ini langsung ada Di bawah Kita klik saja Klik 2 kali Nah Kemudian Probabilitynya 0,05 Titik Koma Deck Freedom 1 Deck Freedom 1 Jumlah sample Jumlah variable Dikurang 1 Variable Ada 3 Dikurang 1 Berarti 2 Kemudian Titik Koma Deck Freedom 2 Deck Freedom 2 Jumlah sample Dikurang jumlah variable Sample Ada 60 Variable Ada 3 Berarti 60 Dikurang 3 57 Untuk kurung Enter Berarti F Tablenya 3,15 88 43 Sama teman-teman Nah Nah Kemudian Kita bandingkan F Statistik Ataupun F Hitung Sebesar 55 55 24 9 6 Lebih besar Daripada F Tabel 3 15 88 43 Dan Atau Nilai signifikan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Lebih kecil Daripada 0,05 Maka Secara bersama-sama Yaitu X1 X1 X2 X2 Berpengaruh Secara Simultan Ataupun Secara Bersama-sama Terhadap Variable Y1 Teman-teman Ini dia teman-teman Nah Kemudian R2 R2 digunakan Untuk mengukur Seberapa jauh Kemampuan model Dalam menerangkan Variasi Variable Dependent Nah Untuk Hasil R2 Substruktural 1 Nah Angkanya Yang ini Teman-teman Ini Adjustice R2 Yang kita gunakan Sama teman-teman Nah Nah Yaitu Persamaan 1 X1 X2 Terhadap Y1 Nilai Adjustice R2 0,64 7758 Atau 64, 7758 Yaitu Nilai Ini Tinggal Dikali 100 Untuk Mendapatkan Hasil Yang Persennya Hal Tersebut Menandakan Bahwa Variable X1 Dan X2 Ini dia Mampu Menjelaskan Variable Y1 NPF Sebesar 64,77 58 Sedangkan Sisanya 38,22 42 Persen Yaitu 100 Dikurang Adjusted R2 Dijelaskan Oleh Variable Lain Yang Tidak Dimasukkan Dalam Model Penelitian Teman-teman Ini dia Teman-teman Ini untuk Substruktural 1 Kalau teman-teman Ingin Persamaan Modelnya Tinggal Pilih View Kemudian Representation Nah Ini dia Modelnya Teman-teman Ataupun Persamaan Regresinya Ataupun Persamaan Jalurnya Teman-teman Ini Tinggal Di Copy Kemudian Tinggal Dipastikan Teman-teman Nah Untuk Persamaan Substruktural 1 Sudah Selesai Kemudian Kita lanjut Ke Persamaan Substruktural 2 Ini kita Delete Kita Blok X1 Sampai Y2 Kemudian Klik Kanan Open As Equation Y2 Spasi C Spasi Kemudian Oke Nah Untuk Persamaan Regresinya Nah Ini dia Y2 Ini dia Teman-teman Tinggal Di copy Yes Sebentar Ini Untuk Dulu Tinggal Di copy Kemudian Dipastikan Kita kembali Ke outputnya Hasil UGT Ini dia Tinggal Di copy Kemudian Dipastikan Di mana-mana Angka Yang kita Lihat Adalah Angka Yang ini Nah Karena Ada 3 variable Untuk Di sini Ini dia Teman-teman Hasil UGT Substruktural 2 X1 X2 Dan Y1 Terhadap Y2 Teman-teman T-tabelnya Pasti Akan Berbeda Dengan Pada Persamaan Substruktural 1 T-tabelnya Sebesar 2,003241 Didapat Dari Perhitungan T-tabel Ini dia Teman-teman Probability Tetap 0,05 Jumlah Sample Tetap 60 Akan tetapi Jumlah Variable 4 Kenapa Bisa 4 1 2 3 4 Maka Sama Dengan Tin Free Buka Kurung 0,05 Titik Koma Dig Freedom Jumlah Sample Dikurang Jumlah Variable 60 Dikurang 4 56 Tutup Kurung Enter Dia Sama Nah Kemudian Kita Bandingkan Untuk Variable X1 T-statistiknya 3,971482 Lebih besar Daripada T-tabel 2,003241 Dan Signifikannya 0,00002 Lebih kecil Daripada 0,05 Maka X1 Berpengaruh Terhadap Y2 Kemudian Yang X2 Nilai T Hitungnya 2,539271 Lebih besar Daripada 2,003241 Dan Signifikannya 0,0139 Lebih kecil Daripada 0,05 Maka X2 Berpengaruh Terhadap Y2 Kemudian Y1 Minus Di dalam T-statistik Tidak Dilihat Tidak Dibandingkan Karena Minus Menunjukkan Arah hubungan Bukan jumlah Jadi Yang kita Bandingkan 4,068756 Lebih besar Daripada T-tabel 2,003241 Dan Signifikansinya 0,0001 0,0001 Di bawah 0,05 Maka Y1 Ini Y1 Teman-teman Maaf Y1 Berpengaruh Terhadap Y2 Nah Kemudian Coba kita Lihat X1 Tidak ada Minus Di belakangnya Arti positif Artinya X1 Berpengaruh Positif Terhadap Y2 Yang X2 Juga Tidak ada Minus X2 Juga Berpengaruh Positif Terhadap Y2 Y1 Ada Minus Artinya Y1 Berpengaruh Negatif Terhadap Y2 Teman-teman Nah Selanjutnya Kita ke UGF Teman-teman Hasil UGF Substruktural 2 Nah Ini dia Teman-teman Angka yang kita Lihat Teman-teman Kopi yang Dari sini Tinggal Dikopi Kemudian Dipastikan Teman-teman Nah Ini dia Angkanya Nah F-tablenya Yaitu 2,769431 Diperoleh Dari Perhitungan Ini Ini dia Teman-teman Yang di sebelah sini Lihatnya Yang membedakannya Cuma di jumlah Variable Ada 4 Karena Ini 1,2,3,4 Langsung Coba kita hitung Ini saya hapus Sama dengan Nah Ini sudah ada Nggak klik 2 kali Probability 0,05 Titik Koma Index Freedom 1 Jumlah Variable Dikurang Dikurang 4 Dikurang 1 3 Titik Koma Dex Freedom 2 Jumlah Sample Dikurang Jumlah Variable 60 Dikurang 4 56 Tutup Kurung Enter 2 Nah 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 2 2,769 9 4 3 1 Nah X Hitungnya Ataupun F statistiknya 51,62516 Lebih Lebih besar Lebih besar Lebih besar daripada F-tabel 2,769431 Dan Signifikansinya 0,00000 Di bawah 0,05 Maka X1 X2 Dan Y1 Berpengaruh Secara simultan Terhadap Y2 Teman-teman Kemudian Yang selanjutnya Adalah Hasil R-square Substruktural 2 Ini dia Teman-teman Adjusted R-square Nilai Adjusted R-square Yaitu 0,720214 Atau 72,0214% Yaitu Tinggal Dikali 100 Hal tersebut Menandakan Bahwa Variable X1 X2 Dan Y1 Mampu Menjelaskan Variable Y2 Sebesar 72, 0214% Sedangkan Sisanya 27,9786% Yaitu Didapat Dari 100 Dikurang Adjusted R-square Dijelaskan Oleh Variable Lain Yang Tidak Dimasukkan Dalam Model Penelitian Teman-teman Nah Uji T Uji F Kemudian R-square Untuk Substruktural 1 Dan Sudah Dilakukan Kemudian Tahap Terakhir Di dalam Path Analysis Adalah Uji Sobel Digunakan Untuk Mengetahui Pengaruh Tidak Langsungnya Karena Uji T Yaitu Pengaruh Secara Langsung Dan Untuk Mengetahui Pengaruh Tidak Langsung Maka Kita Menggunakan Uji Sobel Karena Sesuai Dengan Definisi Daripada Path Analysis Untuk Menguji Pengaruh Variable X Terhadap Variable Y Bukan Hanya Secara Langsung Tetapi Juga Secara Tidak Langsung Teman Teman Dan Untuk Uji Sobel Akan Saya Bahas Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh